Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dalam perjalanan pemerintahannya, kini terhitung telah dua kali Jokowi melakukan res shuffle atas komposisi kabinet. Memang sejak awal, Jokowi telah menyatakan bahwa ia memiliki parameter tersendiri dalam menilai kinerja menteri-menterinya. Kata-kata slogan yang sempat ia lontarkan di awal pemerintahannya dahulu adalah kerja, kerja, kerja. Karena itulah kabinet pemerintahan Jokowi JK dikenal populer dengan sebutan kabinet kerja. Tentu ada yang berbeda dalam memposisikan jabatan menteri di era pemerintahan Jokowi. Kini, menteri tidak lagi hanya murni sekedar jabatan politis, tapi juga sekaligus jabatan profesional yang menuntut kapasitas dan kemampuan sang menteri dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya, seorang menteri meskipun titipan dari parpol pendukung pemerintah sekalipun, ia tidak sepenuhnya aman untuk bisa berkuasa di posisi itu. Sebab, jika seorang menteri dinilai tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan, dan tidak sesuai dengan target batasan dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ia bisa terkena resafel. Di era Jokowi, seorang menteri akan dituntut untuk bekerja keras dan fokus dengan bidang pekerjaannya agar dapat menunjukkan bukti prestasi yang sesuai dengan koridor kebijakan sang presiden. Cara Jokowi dalam mengelola kabinetnya ini sesungguhnya perlu diapresiasi. Publik kini menyaksikan bahwa Jokowi memang serius dan konsisten dalam merealisasikan paradigma-nya dalam mengelola pembangunan. Karena Jokowi sadar betul bahwa masa jabatannya sangat singkat. Sementara, segunung janji dan komitmen kampanye yang pernah dincanakannya dahulu belum sepenuhnya terrealisasi sesuai dengan harapan. Oleh sebab itulah, upaya-upaya percepatan kini tengah ia upayakan untuk menepati komitmen dan janji itu. Setidaknya, dengan kebijakan resafal ini, Jokowi telah menunjukkan kehadapan publik bahwa ia tengah berupaya serius dan tidak main-main dengan komitmen dan janji-janji itu. Secara politik, tantangan Jokowi tentu tidak ringan. Sejumlah kalangan menilai, jika Jokowi ingin memperpanjang masa kekuasaannya, maka saat ini adalah saat yang paling krusial bagi Jokowi, sebab ia harus menunjukkan bahwa prestasinya sebagai seorang presiden dapat menyamai atau melampaui prestasi yang pernah ditunjukkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jokowi harus mampu menoreh catatan statistik pembangunan yang terbukti lebih fantastik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jokowi harus mengalahkan seluruh catatan-catatan pembanding yang akan menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kepemimpinannya. Namun, mampukah kebijakan resafel yang dilakukan oleh Jokowi secara berulang dan berkala ini mampu mengejot kinerja kabinet pemerintahannya? Apakah gaya tata kelola pemerintahan seperti ini memang terbukti tepat dan efektif? Entahlah. Yang jelas, publik masih menanti kejutan-kejutan yang akan ditorehkan dalam sisa tiga tahun masa bakti kabinet kerja ini. Saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019. Pemirsa untuk mengurangi efektivitas dari kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden Jokowi dalam menggenjot performa kinerja pemerintahannya. Kini hadir di studio pakar manajemen dari Universitas Indonesia, Prof. Renal Kasali, dan kami juga mengundang Anda, pemirsa, untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah ada di layar. Saya langsung ke Pak Renal. Pak Renal, ini kalau kita bicara soal manajemen, ada dua hal sebetulnya yang paling tidak bagi saya orang awam itu terpikirkan. Efektif dan efisien. Nah, apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jika merisafal dalam kurun waktu yang belum sampai dua tahun pemerintahannya akan mencapai tujuan itu? Ekonomi bisa diukur efektif dan efisien. Politik tidak efektif dan tidak efisien. Politik tidak bisa diukur dengan itu? Kadang-kadang dia efektif, tetapi tidak efisien. Boros, mahal, berliku-liku, dan sebagainya. Nah, itulah tampak jelas. Bahwa di dalam era sekarang ini, ini kan Jokowi berada dalam konteks yang berbeda dengan Presiden sebelumnya. Dunia tengah berada dalam ancaman disruption sebesar-besaran. Disruption itu adalah perusakan besar-besaran yang berawal dari subprime mortgage crisis tahun 2008 di Amerika. Krisis Yunani bertahap, Eropa kena, terganggu, kemudian masuk ke Asia, China melambat, kena kita. Pada saat yang bersamaan, Inggris mengalami Brexit tadi. Semakin kaku dan gejalanya menegara-negara semakin mengunci. Itu gejara 1920 yang disebut dengan depresi dunia dan pada konteks sekarang adalah disruptions. Dulu pemimpin itu tidak bekerja saja, bisa jalan. Ekonomi naik terus. Nah, Jokowi dalam situasi itu berada dia memimpin, politiknya tidak kondusif. Hatersnya begitu banyak. Oposisinya begitu kuat. Nah, terjadi proses konsolidasi dua tahun pertama kelihatannya sekarang sudah mulai terbentuk. Jadi, pada tahap-tahap awal menteri-menterinya itu mencari penyesuaian, buka hutan, dan kita lihat disitu akhirnya Presiden melihat siapa yang bekerja, siapa yang berwacana, siapa yang hanya menari-nari di depan sosial media. Dan ditutup hasil, kemudian sekarang seolah saya melihat hutan sudah terbuka, orang lebih mudah untuk lari. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi menteri untuk masih berwacana. Dia harus mulai hari itu kayak seorang sprinter lari cepat 100 meter. Itu yang harusnya dilakukan oleh mereka-mereka yang masih berada di kabinet saat ini. Nah, kalau kita melihat soal waktu memang, kenapa tadi juga disebutkan oleh Pak Renald bahwa ini harus sprint gitu ya, harus lari. Waktu pemerintahan ini sangat singkat sebetulnya, hanya 5 tahun sebetulnya. Dan janjinya seperti di paket kita, janjinya kan begitu banyak. Oh, bagus sekali. Dan semua orang sekarang sangat berharap dengan janji-janji itu. Nah, kalau kita bicara soal manajemen, ini kan, ini ilmu zaman masih kuliah ini, Pak Renald. Ada planning-nya, ada organizing-nya, ada activating dan controlling gitu kan, kalau kita bicara manajemen. Nah, ini bagaimana dari sisi itu, Pak Renald melihatnya? Ini yang disebut dengan agility. Agility. Management dengan ketangkasan. Yang Anda sebut itu tadi baru sebagian. Oke. Ya, under planning-nya itu di tengah-tengah. Tapi nomor satu harus ada understanding-nya. Understanding. Understanding-nya harus kuat. Planning-nya harus kuat. Dan implementing, pelaksanaannya harus kuat. Ya. Kita tahu pada saat zamannya Presiden SBY, mungkin understanding dan planning-nya bagus. Atau understanding-nya bagus sekali. Beliau pinter, menyeleksi orang-orang pandai di sini. Tapi implementasinya, kita lihat, tidak jalan. Banyak infrastructure yang tidak diselesaikan, tidak dimulai, ragu-ragu dan sebagainya di sini. Tetapi, ketika Jokowi memulai, tahap pertama, kita amaze, kaget, Cipali langsung dibuka. Beberapa ini langsung dibuka infrastructure. Implementing-nya dia kuat. Nah, ini dua harus dibangun. Saatnya sekarang dia membangun. Understanding, pemahamannya. Karena memahami ekonomi global baru ini tidak mudah. Nah, dalam hal inilah, saya kira keberhasilan reshuffle saat ini adalah keberhasilan yang sangat menonjol itu adalah berhasil membawa pulang Srimuliani. Ini ekonom kaliber berat di Indonesia. Di dunia bahkan. Managing director, bahkan COO. Dan berpengalaman sebagai menteri. Dia tahu persoalannya. Di tengah-tengah teks amnesti yang sudah disiapkan, sementara negara-negara tetangga kan juga pasang kuda-kuda supaya mempertahankan resource yang ada dari Indonesia. Jadi, saya kira yang diperlukan sekarang adalah penguatan orang-orang yang bekerja dengan understanding, tapi dia implementasinya kuat. Nah, planning ini nanti ada untuk mempersiapkan next generation atau kalau presiden jadi term kedua. Harus dibikin dari sekarang. Sudah ada Bapak Nasah sebagainya. Ada menteri-menteri yang, kalau Srimuliani sudah berpengalaman, understandingnya bagus. Implementasinya kita sudah tahu orang seperti apa. Tapi, kalau menteri baru dan dia baru ditunjuk, baru pulang, dia pandai begitu ya, tapi dia sadar konteks apa yang terjadi. Mungkin dia harus belajar lagi. Ini yang saya khawatir di sini, either dia di sini larinya kurang kencang, masih mikir-mikir apa yang terjadi, atau yang kedua barangkali adalah dia tahu tetapi konteksnya berbeda dengan apa yang ada di sini. Nah, itu yang terjadi sekarang kan sebetulnya kan? Ya, bisa terjadi demikian. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan dikatakan bahwa ini harus sprint semua ini. Harus sprint. Semuanya harus sprint. Gak bisa sebagian sprint sebagiannya jalan kaki kan gitu kan? Jadi, Menteri baru ini saran saya jangan jangan lagi bongkar-bongkar yang tidak penting atau melakukan perubahan yang sifatnya fundamental yang membutuhkan dampak 5 tahun. Karena waktu mereka hanya 3 tahun. 3 tahun ini adalah pembuktian. Jadi harus bekerja cepat sekali. Misalnya begini, kalau mau mengganti ya barangkali hanya staf khusus atau orang-orang bawaan pribadi. Tetapi Deputi, Dirjen, kalau itu sudah bagus pertahankan saja karena itu memorinya ada di situ. Proses TPA sudah selesai begitu ya bagi beberapa kementerian. Kecuali yang pensiun. Tentu harus dipikirkan pengganti. Tapi tim ini harus dibikin harus solid. Dan kedua jangan bergaya bos. Jangan bergaya bos. Karena kemarin ada yang bukan pemimpin tapi bos. Dan sebagian orang juga suka sekali dengan yang gayanya begitu. Marah-marah menyalahkan orang lain ini bos. Dan membuat semua jajarannya takut dan membuat semua proyek-proyeknya jalannya jungkir balik karena dibikin ketidakpastian oleh bos ini. Oke. Nah kalau tadi dikatakan bahwa oke untuk Dirjen, Deputi jangan diganti tapi staf khusus bahkan kalau diperlukan staf ahli barangkali. Nah, bukan kayak itu yang dikhawatirkan sebetulnya Pak Renau. Seringkali staf khusus atau staf ahli yang menjadi privilege dia untuk memilih. Itu kan kadang-kadang orang-orang yang hanya dekat dengan dia dan dia percaya tapi tidak ini sangat penting. Kompetensinya juga diragukan banyak orang sebetulnya. Ini sangat penting ya karena kemarin banyak orang-orang yang diangkat itu memang tidak memiliki kompetensi tapi menjadi pembisik yang ulung sehingga kemudian dalam rapat-rapatnya beberapa kawan menteri ini adalah mengambil keputusan setengah kamar dengan mereka. Jajarannya tidak tahu dan jajarannya mencoba menari-nari dari genderang yang ditabuk oleh staf-staf khusus ini. Karena bukan dasar kompetensi. Menurut saya ini adalah ketakutan yang berlebihan dari seorang menteri yang kemudian dibisikkan dan akhirnya kemudian mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya pribadi. Yang sangat menonjol di mereka itu adalah kemarin ketika mereka memainkan sosial media. Itu adalah berasakan dibisikan dari orang-orang tertentu dan mereka menjadi pemain. Perintah presiden itu adalah tidak ada lagi visi menteri dan yang ada visi presiden. Presiden sudah arahkan kita mau lakukan ini tetapi menterinya jalan sendiri di sini. Sangat pandai tetapi dia ingin membangun persepsi bahwa dia punya kehebatan di bidang yang lain dan ini adalah juga karena para pembisiknya dan para pembisiknya tampil di televisi dengan mengatang-atai atau menghalangi proyeknya presiden. Oke. Dan itu terjadi. Real. Dan heboh. Hebohnya bukan heboh kecil heboh besar. Oke. Dan itu bukan menjadi pembantu sebetulnya ketika mereka melakukan itu ya. Mereka menjadi apa namanya oponen sebetulnya dari pemerintah. Menjadi oponen dan mereka makin digenderang oleh para haters ya oposisinya begitu senang kan punya seperti ini. Mereka mengatakan kita harus kritis. Tetapi kritisnya itu balik kepada pemimpinnya sendiri. Oke. Sehingga saya tertarik dengan ucapan presiden ya waktu itu saya sudah membaca dia mengatakan begini yang menghalang-halangi pembangunan itu akan kena resafo. Kita juga sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut dan tiba-tiba. Terima kasih. Terima kasih.